Nah ini enak sih, VIP 2 digitnya jarang ya, cuma ini doang dan VIP 2 digitnya tolil ya Ini kayaknya mungkin, mungkin Oke cuy, kembali lagi di channel Lampas Gaming, channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di Rise of Elf ya, ini udah di 2ND Anniversary Ini sekarang ada di akunnya si Sangki ya, Sangki Oke, levelnya 69, CPnya 498 ribu, berarti dia baru main sekitar 2 bulanan Ya, 2 bulanan, 2 bulan 20 hari ya, hampir 3 bulan cok 9 hari lagi 3 bulan ya, 498 ribu VIP 0, untuk VIP 0 normal ya, CPnya bagus Nih, ranking 2 bahkan ya, dan disini dia pake tim Beauty cok ya Pocolo, Pocolo, VIP 6, ini enak sih Ya, VIP 2 digitnya jarang ya, cuma ini doang dan VIP 2 digitnya tolil ya Ini kayaknya mungkin, mungkin ya, ini bot nih, karena gak mungkin cok VIP 10, Pokemonnya Lugia Lugia-nya di start up, what? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin cok, gak mungkin Aneh itu, aneh, 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 aneh Oke ini, collectionnya di ranking 5, unionnya ranking 1, Germany, nice Indigo-nya ranking 2, stage-nya ada di ranking 2 Oke, 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 sekarang kita lihat line up dia 3 Pokemon S+, ya, main hampir 3 bulan ya 3 Pokemon S+, apakah ada yang bintang 8? Oh, belum ya Tapi Zajian udah OTW nih, cok Udah bintang 5 dia Zajiannya udah bintang 5 Kita lihat shot merahnya main selama ini 294 294 itu bisa jadi 243 Pokemon Bisa bintang 7 ya, bintang 7 dan masih sisa 50-an shot gitu Tapi, nanti aja deh, kalau udah bisa bintang 8 mungkin baru dinaikin ya Tapi harusnya ini karena udah di bintang 5-in, kenapa gak langsung digas aja bang? Kalau aku langsung digas sih, ke bintang 6 itu nambahin P-attack-nya 8% loh, lumayan Bintang 6, soalnya ini udah di bintang 5-in, jadi pasti harus bintang 8 kan? Pasti harus bintang 8, cok Kalau misalkan mau pindah ke Pokemon lain, itu sayang banget Jadi mending gas aja bang Nih, ke bintang 7 sekalian ya, walaupun belum bisa bintang 8 Tapi nanti tetap harus di bintang 8-in ya bang ya Tetap langsung sekarang, mending ke bintang 7 sekalian Biar damage-nya nambah 5% Terus P-attack-nya nambah 8% Itu kan DPS ya, bakalan berguna banget gitu IV-nya ini quirky kosongan ya, quirky kosongan Nanti kalau misalkan dapet ya, sekalian gacha nature ya bang Sekalian gacha nature Kalau misalkan nanti dapet yang Kayak joli gitu, boleh diambil Kalau enggak ya naif aja gitu Cuman kalau kamu mau CP-nya gede Itu yang diambil naif atau hasty Paling bagus hasty ya Gitu Paling bagus hasty Karena zajian di belakang Kalau zajian taruh di depan, paling bagus naif Oke Nah joli ini, itu bakalan ngecilin CP Tapi menurutku joli paling berguna ya Karena apalah CP ya CP itu buat apa Kalau misalkan CP-nya gede tapi dia ngampas gitu ya Mending joli aja Walaupun CP-nya kecil tapi emang SP-attack itu enggak dipakai sama zajian sama sekali Menurutku joli paling bagus ya Tapi kalau enggak dapet hasty sama naif Oke, ini ya Pokemon-nya Yang lain Oh, shiny mega garden-nya bahkan CP-nya lebih gede dong ya Padahal si zajiannya itu bintang 5 Shiny mega garden-nya pakenya silk scruff Zajiannya pakenya king's rock buat speed ya Zaman-nya mental herb karena belum dapet out-inchance ya Yang lainnya ya biasa aja ya Skizor-nya pakenya magmarizer Masih Kenapa enggak pake sandbag aja Magmarizer sama sandbag menurutku lebih bagus sandbag Kecuali kalau Eh kok sandbag Soft sand, sorry Soft sand, lebih bagus soft sand ya Karena magmarizer ini cuma 2 ronde pertama Kecuali kalau misalkan Skizor kamu itu mati di ronde 3 gitu Jadi mending pake magmarizer aja Tapi kalau skizormu itu bisa bertahan Yang penting pake ini ya Soft sand Oke Itu untuk AR-nya sekarang AR-nya dia ada di Mentok di Dito ya Untuk arenanya Ada di ranking 2 Oke, oke Yang lawan Pocolo tadi ya Karena si Pocolo disini Zajiannya udah bintang 8 Dan ada Zama Zenta juga ya Oke, walaupun Pokemon-nya cuma 2 itu doang ya Pokemon S-nya cuma 2 itu doang Tapi dia Zajiannya udah bintang 8 Oke, kita lihat coba Performa Zajian bintang 8 Eh ini Zajian kita masih bintang 4 doang Oke, di Server baru Ini lumah Eh enggak, enggak server baru juga ya Ini udah mau 3 bulan Udah mau 3 bulan co Kehitungnya enggak server Eh ya, masih server baru sih Karena Run aja Run baru kebuka ya Run baru kebuka Apalagi chip-chip Masih belum kebuka Nongol aja belum Oke, nice Langsung mati semua Cuma gara-gara pedangnya Zajian ya Ini walaupun cuma bintang 4 Tapi karena di buff sama Shiny Mega Garde Ini kalau misalkan Zajiannya bintang 8 Mungkin bakalan lebih sakit lagi ya Bintang 7 aja deh ya Bintang 7 bakalan lebih sakit lagi Karena di Buff sama si Shiny Mega Garde Oke, yang penting kita bisa ngebunuh Zajian musuh Itu kita udah tinggal nge-counter si Zama-nya doang Dan Zajian itu sangat sanggup Untuk nge-counter Zama-Zenta ya Masa 20 ronde diserang Zajian Nggak mati-mati Harusnya tetap mati Nah, cuman kesulitannya disini Karena Zajiannya itu di Carry sama Zama-Zenta Ini bakalan sulit ya Zajiannya punya shield tuh Oke, set Follow up dong Nice Nice banget Follow up Zama-Zenta Nice, ultimate 500 ribu Masih unyu-unyu ya Demaknya tuh unyu-unyu banget Oke, mati semua nih Tinggal Zama-Zenta Zajiannya Tapi malah bisa aja Zama-Zenta kita yang mati duluan Karena stacknya tinggal 1 doang nih Zama-Zenta kita Oke, nice Ulti Stacknya masih 5 dong Tapi Zajiannya tinggal 2 Nice Stacknya tinggal 4 Zama-Zenta Zama-Zenta Oh, ini nggak kuat ya Nggak kuat ya Wah, tinggal 1 doang Dia masih 4 dong stacknya Oke, stacknya sekarang udah berubah ya Zama-Zenta kita 5 Dia tinggal 4 Apakah 10 ronde ini bisa nyicil Itu Zajiannya tinggal 1 loh Zajiannya tinggal 1 stack doang Wah, jadi 2 lagi cok Jadi 2 lagi Zama-Zenta jadi 5 lagi Oke, ternyata nggak kuat ya Nggak kuat ya Untuk Zajian Kalau masih awal-awal kayak gini Nge-counter Zama gitu Zajiannya beneran harus Zajian light game ya Yang udah bawa Udah bawa chip gitu Udah bawa rune bagus gitu ya Build-nya udah bagus Itu baru bisa nembus shield-nya si Zama Kalau untuk server baru ini ternyata Zajian bakalan sulit banget Untuk nge-counter Zama ya Oke Kalau kalian mau ngotor Zama Itu emang harusnya pake fire dance ya Karena semakin di block Itu semakin kritikalnya gede Oke, ini nggak kuat sih Nggak kuat ya Masih 3 loh Dan ini udah rune 16 Nice Nice Bisa dong Bisa Cok Mati Zama Zentanya Bisa Wah Zajiannya udah tinggal menunggu Menunggu Koit ini Cok ya Menunggu ajal tiba aja Ronde 20 lah seenggaknya Kita bisa ngebunuh dia Apakah bisa? Ini ultimate Zajiannya Nice Kena bleed Tapi tetap nggak mati ya Zajiannya Karena dia bintang 8 Ada sword shield-nya Itu ya perbedaannya bintang 4 sama bintang 8 Kalau bintang 8 ada sword shield-nya Dia lebih tebel sedikit ya Tapi tetap aja sih Itu kalau misalkan di server tua Itu tetap gampang Gampang diajar Cok ya Kayak itu ya Tadi untuk akunnya si Sangki itu Perbedaan bintang 4 sama bintang 8 Gimana Cok menurut kalian? Bintang 4 sama bintang 8 loh Oke Ini Line up-nya Udah full beauty Kayak gini Tapi Aduh Masalahnya Ini Hah? Oh Resetnya jam 11 pagi ya Rise of Elf ya Ini baru reset Cok 0-0-0 Iya nggak sih? 0-0-0-9 nggak sih ini? Barusan reset Cok Ini ya Diamondnya 11.900 Padahal minggu depan itu ada Mew Origin Jadi Ya gimana lagi Cok? Dia bakalan skip Mew Origin Nggak bakal bisa Untuk ngejar 10.000 diamon ya 9.000 diamon lah Ke Mew Origin-nya Harusnya ini nggak cukup sih Harusnya nggak cukup ya Oke Jadi ya Kalau nggak build team beauty Sebenernya Ini udah bisa beauty sih ya Tinggal nyari 1 Magearna Atau si Cernias ya Cari Magearna atau Cernias Udah buat nggantiin Mew ini ya Cari Magearna atau Cernias Oke Nah nanti Terus ambil si Mega Garcom Sama si Mega Tiranitar Udah Mending combo Ini ya Fairy Rock aja Fairy Rock aja Tim Fairy itu maksudnya Tim Beauty Terus sama Tim Rock ya Bukan Fairy Rocknya itu Bukan pakai Mega Diancy Oke Jadi nanti tim Beauty Sama Mega Tiranitar Mega Garcom Mega Tiranitar Mega Garcom Memang combo Rock ya Rock Ground Rock Ground lah Combo Ground Tapi itu lebih ke Rock sih Karena corenya ada di Mega Tiranitar Nah terus untuk Beauty nya Fairy nya Pakainya ini Kalau misalkan Ditambah Mega Diancy Boleh Nanti Mega Diancy Bisa ngantiin Ini nih Ngantiin Antara Cernias Atau Magearna Kalau nggak Nanti kalau misalkan Udah nggak Meta ya Si Zama Zenta Ini Zama Zenta Diganti Mega Diancy Udah itu sih Saranku itu Untuk sementara Kayak gini Tapi ini harus Di bintang 8 Ini Zajirnya Biar DPS nya Ada yang Apa namanya Ada Demeknya Kalau punya DPS Tapi nggak ada Demeknya Kan sama aja Kayak nggak punya DPS DPS bintang 4 Nggak ada Demeknya Kayak itu sih ya Nah terus untuk Ini walaupun cuman Bintang 4 ya F2B gitu Bintang 4 nih Ranking 2 Ini nyamain banget Sama Pocolo Oke Itu ya Aku cukupin sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Sebenernya jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Salamat pagi gaming Bye